Intro Kamu bilang begini Kamu bilang begini Akan datang satu saat Aku akan dipertemukan dengan orang yang tepat Yang kedatangannya untuk menetap Bukan karena nafsu sesaat Cumblo malah nangis Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan Asalkan kamu gak kembali ke hati mantanmu Belum Bagaimana tidak Nyamuk saja ditepuk pakai dua tangan Masa cintamu bertepuk sepulah tangan Pengalaman matamu Ya Allah Udah lah mudah-mudahan yang jumlah Terus segera berakhir Dimana berakhirnya Kalau tidak di pelaminan Minimal di pemakaman Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan Maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan Ketika sambah rumahnya Imam Safi ketemu dengan ibunya Utusan Imam Malik bertanya Bu Wonton pertanyaan saking Imam Malik Apa li Kok Safi ini tuh pinter banget rahasiannya nopo Lagi calon-calon ibu-ibu itu Wih para gimcil Lurungok no kuping Eh bang Kalau kamu memenikah Jadikanlah Banser sebagai prioritas calon suami Pertanyaannya Kenapa harus Banser Jelas Kiyai saja dijaga Apalagi awakmu Ayo saya kita tanggung Aku orang ngerokok Tapi saya tidak benci perokok Saya pendukung perokok Tapi saya tidak ngerokok Para gimcil dijawab Kalau kamu cari suami seneng yang ngerokok apa tidak Enggak Jelas Kenapa tidak perokok yang dipilih Jelas Paru-parunya saja dijaga Apalagi hatimu Cogok Saya itu NU Tapi saya tidak ngerokok Tapi saya pendukung perokok Abah saya ngerokok Adik saya ngerokok Santri saya ngerokok Bahkan santri saya ngerokok saja Pakai pujian Sing sopoh wongi Barmangan orang ngerokok Kodokaro wongi Sing orace wong Untungnya saya ngerokok Kalau Muhammadiyah sampai kiamat tetap haram Kenapa orang Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena peringatan bayam rokok dari pemerintah Itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah Iya Buktinya apa? Peringatan pemerintah rokok itu Membunuhmu Bukan membunuhmu Membunuhmu Muhammadiyah Saya itu tidak tahu Semua orang kekiling saya itu ngerokok Tapi saya juga tidak ngerokok Sama sekali Dari kecil saya belum pernah merasakan rokok Nginang matamu Nginang 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 Saya dulu ngaji di rumahnya Dalangan dos Tahun 2007 Ditawari utut pakai bahasa ngapak Belas rakapena Pak Giyah itiyek Kisu-kisu ngebori cocot Wahai Wahai Sangit Ya Allah Pengajian ngundang diai viral Kok ini adem Gawetnya jambolung Adem Sangit Ngaji Ngaji Ngambung Kok ini adem Kerewat Kalau ada kopi Ngajinya lama Kalau ada kopi Ngajinya sebentar Orang di joga WK Senganyar Jumblo Kamu jumblo Kamu ditolak sama pacarmu Ingatlah Jadilah seperti gula Jangan berharap seperti kopi Kopi itu pahit Tanpa gula Dikasih gula Enak rasanya Tapi begitu kopi Ketemu dengan gula Yang dibuji Gulanya apa kopinya Kopinya Maka jadi cowok itu Seperti gula Ada rasanya Namun tidak pernah Diperhitungkan Keberadaannya Apa jawaban Ibunya Imam Shafi Gak ada rahasia bro Tapi saya melakukan dua hal Yang pertama Ketika Shafi Masih bayi Saya memberikan Kepadanya Asi Eklusif Selama dua tahun Karena perintah Allah Di dalam Al-Quran Dan wal wal walidatu yurdina Auladahun Nahaulaini Kamilaini Liman aroda Ayyutimar Rodo Ah Bu Nyusorilku dua tahun Sekarang baru lima bulan Atas nama kesibukan Dan wanita kafir Eh wanita karir Wanita karir Anak lima bulan Diganti susu kaleng Padahal susu kaleng itu Susu Sapi Maka kalau diajak pengajian Jawabannya Emang Merkuah naik Sapi Dan mohon maaf Efeknya apa Kamu gak boleh nikah Sama sapi Kenapa saudara Sepersusuan Alasani Wang wedalak Wanyusoni Anak Ya Allah Usrametulah Ngerangkailah Uslamegawilah Wengertirah Saya janjani alasani Dudukui Alasani apa Setelah gantian Kalau bapak Masuk Eko Yang pertama Yang kedua Kenapa Safi Bisa cerdas Ibunya Mengatakan Setiap kali Saya mau Menyusui Imam Safi Terlebih dahulu Mengambil Air Wudu Sederhana Wudu Saya lagi Nyambil bawang Nyambil terasi Anaknya Nangis Langsung Itu kalau Anak bisa Ngomong Mesti Ngomong Bu Susu Mumambu Terasi Apa Dia Ketua Saya Wugi Kota Tapi Reson Beda Gelas Tingu Kopi Kalau Gelas Tingu Banyu Putih Di mana-mana Namanya Kopi Itu Pakai Cangkir Ini Bukan Peruntukannya Ini Berarti Kamu Nggak Adil Yang Namanya Adil Itu Waduh Syai Envy Mahal Meletakkan Sesuatu Kepada Tempat Ini Bukan Gelas Untuk Kopi Masuk Saya Itu Anak Pondok Tapi Saya Diajari Dulu Di Pondok Itu Ini Gelas Kopi Modeli Kayong Ini Sampai Saya Dulu Kan Jadi Kodim Kalau Saya Bikin Kopi Kok Sampai Ngelepret Ngelepret Rasupan Koyong Suga Ketamu Ini Malah Gelas Koyong Koyong Banci Setelah Setelah Sekian Lama Mondok Di Tempatnya Imam Malik Imam Malik Mengatakan Begini Ya Allah Saya Trenyuh Apa yang Dikatakan Imam Malik Shafi'i Kamu Berengar Ke Bagdad Loh Kenapa Sudah Kamu Sebarkan Ilmumu Di Bagdad Kenapa Ilmu Kue Sentek Jajah Ono Kiyai Bilang Sama Santri Kenapa Ilmu Kue Sentek Itu Hanya Terjadi Dengan Imam Shafi'i Mergo Shafi'i Pintere Orang Koyong Pring Sewo Koyong Pring Sewo Koyong 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 Dora Gelem Akhir Mengtabah Ya Tubuh Youtube Akhir Gobloki Kanaya Kunu Konangan Akhir Pakai Madaya Mutu Modot Pisang Akhirnya Imam Shafi'i Disangoni Sama Imam Malik Shafi'i Kita Sangoni Mangkat Bagdad Sendikodawa Kiyai Samik Nah Wattop Nah Karena Ikramen Wattadiman Kepada Kiyai Imam Shafi'i Berangkatlah Dari Kota Mak Madinah Kota Bagdad Mangkat Habis Beberapa Tahun Di Kota Bagdad Imam Shafi'i Gak Berani Pulang Kenapa Karena Tidak Mendapatkan Izin Dari Ibunya Pelajarannya Apa Santri Kau Kakean Mule Tak Kandang Saya Temunya Santri Mule Dase Mumet Pamit Mule Panu Mule 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 Karena Ngaji Itu kan Harus Waktu Luz Zamani Harus Yang Lama Abah Saya Dulu Bilang Miftah Kamu Jangan Pulang Ke Rumah Sebelum Tiga Tahun Sepuluh Hari Saya Enggak Bertanya Apa Alasannya Ya Saya Manut Sebelum Tiga Bulan Sepuluh Hari Saya Juga Enggak Pulang Karena Perintah Seperti Itu Saya Hanya Memahami Wat Tulus Zaman Santri Saya Dulu Nunggak Bah Mungkin Nunggak 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 Rupam Kamu Bila Nunggak Sama Saya Kamu Salah Saya Dari Satu Sanawiyah Sampai Lulus Aliyah Tidak Pernah Bayar SPP Ranking Terus Bro Merkur Pesak Ke Matamu Saya Kuliah Itu Bayar SPP Cuma Dua Kantok Karena Saya Pasti Dapat Basiswa Padahal Saya Tidak Pernah Masuk Kuliah Gawanku Demo Kau Kau Biciku Api Dosen Tidak Ruhaku Sedul Saya Dombok Ujian Waktu Itu Etika Pendidikan Islam Saya Pake Sandal Yang Masih Dekan Saya Inget Betul Waktu Itu Abdullah Fajar Adeknya Pak Malik Fajar Menteri Pendidikan Saya Pake Sandal Diusir Mas Miftah Tolong Keluar Dari Kelas Kenapa Padikan Kamu Pake Sandal Oh Saya Keluar Begitu Keluar Otak Saya Main Saya Baca Peraturan Rule of the Game Saya Baca Mahasiswa Kuliah Tidak Boleh Pake Sandal Titik Gak Ada Titik Mahasiswa Mahasiswa Ujian Tidak Boleh Pake Sandal Sandal Saya Copot Saya Ganti Creset Saya Masuk Kelas Dekan Mohorok Pa Mudah Panjang Umur Beliau Sering Tak Demo Tapi Dekan Pake Begitu Saya Masuk Miltah Kenapa Kamu Masuk Lagi Ada Yang Salah Sudah Dikasih Tahu Gak Boleh Pake Sandal Kenapa Kamu Pake Kerasek Coba Padikan Dibaca Peraturan Mahasiswa Ujian Tidak Boleh Pake Sandal Gak Ada Tulisan Kewajiban Menggunakan Sepatu Merongos Pakai Keresek Paling Dekan Danceng Anak-anak Nyantri Jangan Terlalu Sering Pamit Pulang Itu Tidak Bagus Kenapa Kalau Bola Bali Bola Bali Saya Ngomot Gurumu Menurut Diulang Mesila Mau Tanpa Pelajaran Baru Ilang Bersama Pesan Aja Tidak 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 Satu saat Muridnya Imam Shafi Ini Berangkat Haji Karena Muridnya Ini Alim Diminta Untuk Ngaji Di Dalam Masjid Tidak Setiap Kaling Ngaji Santrinya Imam Shafi Itu Pasti Menyebut Nama Imam Shafi waqa'ala Imam Shafi r.a di dalam masjid itu ada ibunya Imam Shafi Rambung ngaji diparani Mas kokat maun jenengan kulorongoke bola bali nyebut Imam Shafi Imam Shafi apamu dijawab sama orang ini Imam Shafi itu guru saya bu laibu Sintan saya ibunya Imam Shafi tahu yang dihadapannya ibunya Imam Shafi langsung disungkemi dicium tangannya inilah yang dimaksud di dalam kitab taklim ta'alam fa'inal ilma zainun li ahlihi wafadlun wa'un wa'nun likulil mahaluti jadi kalau kamu punya ilmu nak itu yang terangkat derajatnya tidak hanya dirimu termasuk orangtuamu termasuk istrimu maka walaupun bukan santri nggak bisa ngaji kok dibojo sama kiai biasanya dicelok gua iseng jenis suarga nunut neroko oh bila bila pengen dicelok bunyai gampang do rabi oka roki rambut teko ngorong kocomo tonei akhirnya santri ini maturku enten boten pesan kagem Shafi guru pulau onoli sampaikan kepada Shafi kalau dia sudah mau pulang ibu ikhlas kabar gembira ini dibawa kepada Imam Shafi di kota Baghdad pagi hari opoli kulawingi ketemu kali ibunya panjenengan tengkota Mekah ono pesan wanten ibu dawuh menawi panjenengan ngasih kondur tengkota Mekah ibu sampon ikhlas akhir dulu mungkin kota Baghdad waro waro iman Shafi guru besar kita mau pulang ke kota Mekah ngerti guru nerp mulih wongsa kota Baghdad kabeh meneh oleh-oleh kepada Shafi ono sing meneh unto emas gandum kormo dekan kopi gelasera jelas kabur akhirnya pulang ke kota Mekah Shafi itu membawa ratusan ekor untuk berikut oleh-oleh yang ada di punggungnya pelajarannya apa lo ono kiai ngaji mulih diwene sangu kliwes kat bian tak ada nih nggak cuman sekarang kalau sekarang nggak ngasih itu berarti nulayani kebiasaan imam Shafi itu tia keras kiai ngaji mengharapkan amplop itu dosa tapi lebih berdosa kalau panitia tidak ngamplopi saya itu kalau ngaji mikir amplop mesti memedas mulih contoh saya besok harus kesekincau langsung ke Lampung Timur tanpa sepengetahuan panitia saya nyewa helio angkulang ini kepada ke amplop mungkin woheli yura mungkin kuat dengan dana orang mungkin kuat saya itu mohon maaf walaupun saya sakit badan enggak enak tetap saya bertahan ngaji karena saya risau dengan keadaan Indonesia hari ini terutama soal Agnus Sunnah wal-jaga saya itu kalau mau menuruti butuh diwili saya tengok-tengok di Jakarta dikasih apartemen saya dikasih komisaris satu bulan dibayar 100 juta lebih dikasih mobil mewah saya mau dikontrak di acara TV itu dua tahun sama Mas jadi eklusif tapi konsekuensinya apa saya harus tinggal di Jakarta jadwal saya ini nggak bisa saya datang saya bilang enggak karena saya lebih mencintai umat di bawah daripada di televisi aku ngaji mergul amplop amplop mukipir woyono kodain pakai nyembelungi saya uyo ngalah kiri-kiri akhirnya saya tadi udah kecapean saya bilang udah kita sewa helikopter besok kita kesekin cowok naik helikopter lebih baik mati gagah daripada mati ngahingi kalau miftahnya dihina enggak apa-apa tapi kalau NO nya dihina saya enggak terima saya dibuli habis-habisan terutama ketika saya belani Banser gara-gara mereka mengatakan kenapa Banser tidak berangkat ke Papua saya bilang enggak ada dasar hukumnya enggak ada payung hukumnya saya tanya sama anak-anak Banser di brengsewo kalau seandainya ada payung hukum Banser boleh mengamankan negara Banser berani apa tidak banser dilawan Banser itu undang-undangnya si jiwani mati jangan sampai lapar munggui tok asal akhirnya postingan saya di Instagram itu dibuli yang mencaci saya mencaci maki saya berapa 14.000 komentar semuanya menghina saya dan Banser enggak ada yang belani saya bilang saya enggak butuh di belani 14.000 komentar gara-gara saya bilang di Banser akhirnya cerama saya tentang khilafat dibuli Islam Nusantara dibuli Sadar dibuli NKRI dibuli begitu saya lihat 14.000 yang komentar membully saya tapi saya lihat ada 100.000 yang ngelag video saya waktu itu saya mengatakan apa kenapa jumlah live lebih banyak daripada jumlah komentar jawabannya sederhana seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya ingatlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya terakhirnya berangkatlah rombongan Imam Sawi pulang ke Mekah sampai perbatasan kota Mekah Imam Sawi pulang ke rumahnya sampaikan kepada ibu saya sudah mau sampai rumah Oke sampai dalamnya ibunya Saffi santri ini matur Bu lagi Mam Saffi sambung tentang perbatasan pering saya Bu Oh ya ah ngomong apa anak yang jenengan top BGT GTL obong utop banget gitulah langopo kondur sangking kota Baghdad anak jenengan membawa ratusan ekor unta dan oleh-oleh yang ada di punggungnya apa jawaban ibunya Imam Sawi sampaikan kepada Sawi nggak usah pulang Nuh kenapa Bu dulu saya perintahkan Sawi pergi untuk mencari ilmu tidak untuk mencari harta pelajarannya apa wong tuwakiku dunia kayak ibunya Imam Saffi ini anak Mondok kuliah stress biasanya sih gawe stress kim gok nih karo berapa nih begitu anak Rambung Mondok Rambung kuliah kok nganggur ibu mulai cuwi-cuit wiki cili tak gede ke goblok tak pinter Rambung Mondok kok nganggur ke kapan membalas budi wong tuwamu eh wong tuwamu plis deh laku jadi anaknya tak jawab ngapan jenengan jalan bales budi kali kuliah wong kuliah bian jalan jalan dilahir keko jenengan bian gawe karo bapak aku dorang rasa kepenak kok yang perlu anda pahami apa orangtua itu kewajibannya Mondok ke anak guru kewajibannya mulang anak kewajibannya belajar soal sesuada diopo urusani Gusti finish itu tok akhirnya mendengar jawaban ibunya Shafi ini semua barangnya Imam Shafi dibagi-bagikan di kota Mekah sehingga yang tersisa hanya kitab dan bukunya Imam Shafi begitu habis putusan lagi ibu barangnya mentek ibu ikhlas kalau Shafi mau pulang jadi mohon maaf keberhasilan sebuah pendidikan itu banyak faktor tidak hanya soal anak guru tapi juga support dari orang tua inilah kenapa kemudian Rasulullah mengatakan Al-Ummu Madrasatul ulang maka mudah-mudahan dengan ulang tahun Ar-Rahman ini melahirkan generasi-generasi Al-Quran yang luar biasa untuk imponisasi minallahumma amin Sesi kedua saya mau berbicara nasionalisme ini lebih sedius lagi tapi sebelumnya mau nggak kita selawatan mau selawatan yoh selalu lalu 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 malah mundur alon malah cendol dan aku ngaji alon nalon mergo sadaraku sopo santri sing nakal meraih sopo opo menengah kondisinya uung gose kamu jangan terlalu semangat bayar murah jelas gose gue lepas lagu neopo eh ditinggal rabi kurban janji lagu anak milenial satu lagunya orang NO satu lagu orang NO Sabun Malam Jumat saya diprotes memviralkan yang solawat ini katanya gak ada dasarnya saya berani memviralkan pujian dan syir ini yang saya jadikan dasar kitab takoh ikul akhbar ju 19 waktu aku menurut saya jadi saya berani memviralkan gua kita hape rangerti Wongkoyaki jatuh awam merah ya bisa nggak lampunya dimatikan semua flash HP dihidupkan melibur Pak Bupati dan para kaki-kai di depan coba lampu dimatikan lampu atas dimatikan coba lampu atas dimatikan coba lampu atas lampu atas panitia panitia lampu yang diatas mohon maaf suara saya hancur sudah mati semua flash dihidupkan semua yang tidak punya HP suara saya hancur tapi demi